Intro Dilansir dari Kompasiana, petaka menimpa koalisi Jokowi-Ma'ruf Koalisi pendukung dan pengusung Jokowi-Ma'ruf saat ini sedang dalam keadaan kacau balau Hal ini diakibatkan oleh beberapa persoalan yang terjadi di internal TKN Persoalan tersebut diantarnya adalah konflik antara PSI dan PDIP Konflik ini jujur saja sangat berdampak pada melemahkan TKN dalam memenangkan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 Selain itu terjadi konflik juga antara Partai Golkar dengan Partai Nasdem Peranan partai sangat penting dalam pemenangan Pilpres Kalau mesin partai mati maka kemenangan di Pilpres akan mustahil dicapai Sehingga mesin partai di koalisi Jokowi-Ma'ruf masih menjadi tandatanya dan masih setengah hati Ketika sesama partai pendukung petahana sudah berkonflik tentu tidak baik dari segi solidaritas dukungan Sepertinya PSI tidak lagi memikirkan solidaritas dukungan Dia hanya ingin terkenal karena elektabilitasnya dibawa elektoral Untuk itulah mereka menyerang PDIP dengan harapan mereka ikut numpang tenar menaikkan elektabilitas Karena PDIP itu adalah mesin utama bersama beberapa partai yang lain Mestinya solid dan fokus pada Pilpres Tapi sesama mereka malah berantem demi kepentingan sesaat Selain kedua permasalahan di atas ternyata di kubu Jokowi-Ma'ruf masih terjadi kegaduhan Yakni Partai Nasdem sedang terjadi konflik internal Yang ini digugatnya Surya Paloh oleh kader Nasdem Kisman Latumakulita Ia menggugat keabsahan Surya Paloh sebagai ketu menasdem Kisman menyebut masa jabatan Surya Paloh seharusnya berakhir pada 6 Maret 2018 Jika ada komunik antar parwa pendukung Jokowi ini terus dibangun Dan tidak dikutikan maka akan mengambil mesin-mesin partai Untuk pemenangan Pilpres dan berujung kekalahan Kemudian tertangkapnya ketua umum P3 Romahur Muzi alias Romi Oleh KPK di daerah Sidoardo, Jawa Timur Turut memperparah koalisi Indonesia kerja ini Pastinya karena kasus ini koalisi Jokowi-Ma'ruf akan kehilangan fokus dan melemah TKN akan dibuat sibuk dan fokus pada kasus hukum yang dialami Romi Karena mereka harus bekerja keras untuk menjaga dan mempertahankan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Karena kasus ini dengan mengelola emosi publik Harus kita akui bahwa ini akan berimbas pada figur Jokowi sendiri atau personal brandingnya Pasca kejadian ini, internal P3 akan sibuk pada pemulihan nama baik partai Dan yang lebih arjen lagi adalah bakal ada perebutan kekuasaan Atau pemilihan ketua umum baru pengganti Romi Sementara kubu Prabowo-Sandi sangat diuntungkan dengan kegaduhan dan kekacauan Di internal kubu Jokowi-Ma'ruf tersebut Tim BPN Prabowo-Sandi akan dengan berluasa memanfaatkan kondisi ini Untuk meraih simpati dan merebut suara rakyat Terima kasih telah menonton!